Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mbah di video kali ini si mbah ingin berbagi informasi saja ya Atau berbagi seputar pengalaman seputar trading forex Karena ada 5 alasan kenapa 90% trader itu gagal Berakhir MC dan deposit berkali-kali atau depo konsisten Jadi ada beberapa alasan ya Jika teman-teman bisa merubah mindset ini Kemungkinan nanti teman-teman juga bisa merasakan withdraw konsisten Karena meskipun hal ini sudah tidak tabu lagi Atau kebanyakan trader itu tahu Tetapi masih banyak orang yang melanggar hal tersebut Nah yang pertama itu karena overload Oke overload disini simpah taruh di halaman pertama Atau di kurutan pertama karena banyak banget Trader itu yang Apa ya Dia nggak menyesuaikan dengan modal mbah Sudah tahu modalnya kecil tapi loadnya itu terlalu over Dan pada akhirnya saat digoyang sedikit dan analisa kita meleset Itu berakhir MC Atau margin call Jadi pastikan untuk teman-teman yang memiliki dana minimalis Itu pastikan juga menggunakan load yang minimalis juga Jangan modal kecil pakai load yang agak gedean Digoyang bentar langsung margin call Dan yang kedua itu ada namanya Deposit terlalu kecil Nah ini masuk ke urutan kedua Karena banyak banget ya Minset seorang trader itu yang menganggap trading itu seperti kayak permainan Ya Jadi kayak seperti untung-untungan Kita kalau bisa itu deposit sekecil-kecilnya dan meraup keuntungan sebesar-besarnya Minset seperti itu sebenarnya salah kaprah mbah Trading itu sama seperti kayak kita itu berdagang Atau seperti kayak kita bisnis Jadi kita memasukkan dana ke forex dengan harapan bisa berkembang Jangan pernah berpikir kita memasukkan dana ke forex itu ingin cepat kaya Atau ingin mendapatkan keuntungan secara instan Tetapi cobalah berpikir untuk mengembangkan modal yang kita masukkan ke dalam forex Karena rata-rata trader-trader yang masih baru Itu dia mencari sebuah broker yang bisa sangat minimalis untuk kita deposit Tetapi mereka melupakan sebuah konsep Dimana jika kita memiliki modal kecil Seharusnya kan presentase keuntungan yang mereka ambil juga harusnya kecil Tetapi disini banyak yang salah kaprah Mereka mencari sebuah broker yang bisa deposit sekecil mungkin Tetapi ingin trading atau ingin berdagang dengan keuntungan sebesar mungkin Nah ini yang membuat sebuah mindset yang sudah keliru dari awal Jadi dilanjutkan juga percuma Jadi kalau bisa mbak ya Deposit itu semaksimal yang kita miliki Simpah disini gak ada target karena setiap orang itu pasti memiliki pendanaan masing-masing ya Memiliki ukuran dana masing-masing Jadi berapapun itu terserah yang penting semaksimal yang mungkin teman-teman itu sudah Oh ini sudah terlalu banyak kayak gitu ya Nah itu gak masalah Lalu selanjutnya adalah teman-teman pastikan untuk mengambil profit itu sesuai dengan kadarnya Sesuai dengan lotnya Jangan terlalu mulu-mulu ya Jangan terlalu ambisius kayak gitu mbak Jadi kita bisa mengembangkan modal kita itu sedikit demi sedikit Kedepannya itu juga akan memiliki efek yang cukup bagus Jadi jangan berpikir memasukkan modal kecil lalu meminta untung besar Itu sudah salah banget Yang ketiga ini adalah Overtrade mbak Nah ini juga menjadi salah satu alasan kenapa 90% trader itu gagal Yaitu akibat dari overtrade Overtrade yang Simba maksud itu adalah Kita itu terlalu sering mantengin chart Yang pertama Yang kedua Itu sudah tahu gak ada momentum Tetapi kita memaksakan masuk gitu mbak Padahal pelajaran dari Simba itu Jika tidak ada momentum ya gak usah masuk gitu Karena gak ada keharusan atau kewajiban Setiap hari itu kita harus trading Setiap hari itu kita harus masuk Itu gak ada Trading lah di saat ada momentum Karena setiap individu trader itu pasti memiliki Sebuah setup masing-masing Misalkan nih Sekarang waktunya masuk kita bisa masuk Nanti stop kita masuk lagi nanti Itu baru kita masuk lagi Itu ada yang seperti itu Ada juga yang memang bombardir Jadi overtrade itu sangat banget dilarang Karena rata-rata Misalkan nih Saat ini kita sudah profit nih Sudah profit 50 ribu misalkan Tetapi disitu ada sebuah rasa penasaran Untuk kita entry lagi Padahal momentumnya itu sedang tidak bagus Nah hal-hal semacam inilah yang perlu teman-teman hindari ya Karena overtrade itu sangat tidak bagus banget Dan bisa membuat teman-teman itu psikologisnya itu terganggu Karena trading seperti ini itu benar-benar harus pikiran fresh Jadi kita lebih mudah untuk menganalisa pergerakan market Jika sudah terlalu overtrade itu pikiran akan jenuh Secara otomatis psikologis juga terganggu Dan analisa kita itu banyak melesetnya Yang keempat ini ada lagi Tama Mbah Nah Tama ini menjadi salah satu Pemicu Kenapa teman-teman itu susah banget Untuk menjadi seorang trader yang berhasil Berhasil yang Simba maksud adalah bisa WD konsisten ya Karena kalau menurut Simba Bagi Simba itu ya Trader itu hanya buat sampingan Bukan buat untuk penghasilan pokok Jadi sebisa mungkin Simba itu mencoba Memasukkan uang di forex Itu agar uang itu bisa berkembang Jadi tidak stagnan Misalkan kita memasukkan dana 3 juta Ya entah itu berapa persen 10 persen atau 20 persen Intinya setiap bulannya itu Ada perkembangan dari Uang yang kita masukkan ke dalam forex tersebut Mbah Nah Tama ini menjadi salah satu Ancaman besar bagi para trader Kenapa sering banget loss Sering banget NFC Dan sering banget depo konsisten Karena mereka tidak bisa menerapkan plan Ya plan disiplin Itu sering banget Simba Omongin ya di beberapa video-video Simba Bahkan setiap Simba membuat video Itu Simba pasti menerapkan Atau membahas seputar pola disiplin Disiplin, disiplin, dan juga disiplin Tujuhannya untuk apa? Agar teman-teman itu tidak menjadi seorang yang tamak Karena jika sudah tamak ini Menguasai diri kita Itu susah Mbah kita untuk berkembang Kenapa Simba bilang seperti ini? Karena ini murni pengalaman Simba dulu ya Awal-awal Simba kenal trading Meskipun teknikal analisis kita itu Sudah jempolan, sudah bagus Tetapi kalau sifat tamak masih ada Dan belum bisa dikontrol Itu tetap saja Mbah Sekali-dua kali oke kita profit banyak Tetapi jika diteruskan Lama-lama ya modal kita tetap habis MC Dan ujung-ujungnya depo lagi Mbah Lalu yang selanjutnya Ini ada lagi Yaitu Orangnya itu suka penasaran Mbah Penasaran itu dalam artian gini Misalkan teman-teman sudah floating loss ya Sudah floating loss dan sudah waktunya cut loss Tetapi teman-teman ragu untuk melakukan cut loss Dan penasaran nih Semoga saja harganya bisa balik arah lagi Nah mindset seperti inilah yang membuat teman-teman itu sering merasakan MC Plus depo konsisten Karena jika a trade atau kita berdagang Itu kita harus punya plan lah Plan di mana saat kita masuk Saat kita TP Ataupun saat kita cut loss Rugi atau cut loss dalam trading itu bukan sesuatu hal yang memalukan Tetapi merupakan sesuatu hal kewajiban Agar teman-teman itu bisa memanage lagi uang yang teman-teman miliki Atau modal yang kalian miliki Untuk bisa menghasilkan uang lagi di masa mendatang Jadi jangan berpikir Cut loss itu sesuatu hal yang memalukan Salah besar Mbah Cut loss itu merupakan suatu kewajiban Jika teman-teman ingin bisa mengatur keuangan Ya misalkan gini Taruhlah teman-teman itu sedang memiliki sebuah bisnis Sudah tahu dia rugi atau penjualannya itu bangkrut misalkan Kalau dilanjutin Teman-teman bisa gulung tikar Kalau orang cerdas Misalkan dia sudah sekiranya sudah merugi Dan ruginya itu sudah sampai kepada titik Di mana teman-teman itu sudah tidak mampu lagi untuk kehilangan Baiknya di stop ya Penjualannya itu baiknya di stop Kita tunggu lagi Perbaiki lagi Apa sih yang salah dengan diri kita Lalu besoknya Kita perbaiki lagi dan ulangi lagi Agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal Nah Hal inilah atau rasa penasaran inilah yang kebanyakan ya membuat trader itu gagal Mbah Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan profit konsisten dari forex Pastikan untuk bisa merubah mindset teman-teman ya Yang mindsetnya itu ada di antara 5 faktor ini Pastikan untuk dirubah Jika teman-teman bisa merubah dari 5 faktor ini Maka secara otomatis psikologis dari teman-teman itu akan terbentuk Dan mental disiplin itu juga akan terbentuk Dan jika mental disiplin itu sudah ada Insya Allah teman-teman itu bisa WD konsisten Ingat ya Trading itu bukan dilihat dari seberapa besar kita mendapatkan profit Tetapi seberapa konsisten kita untuk bisa profitnya Mbah Ingat Itu merupakan suatu kunci Jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang maksimal Oke Mbah Salam dari saya Simbah Info Jika teman-teman itu